Presiden Jokowi Resmi melantik Komjen Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri di Istana Negara Jakarta pada Rabu 27 Januari 2021 pukul 9 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Tidak hanya melantik sebagai Kapolri, Listio Sigit juga mendapatkan kenaikan pangkat dari Komjen menjadi Jendra. Pengangkatan Sigit sebagai Kapolri dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Sigit resmi menjadi Kapolri menggantikan Idam Aziz. Dalam Keputusan Presiden juga disebutkan bahwa Jokowi memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Idam Aziz sebagai Kapolri. Sebelum prosesi pelantikan dimulai, Jokowi sempat menanyakan kesediaan Listio diambil sumpahnya untuk dilantik sebagai Kapolri. Setelah itu, Listio membacakan sumpah jabatan dengan bimbingan pemuka agama bersama Presiden Jokowi Dodo. Setelah uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sigit dikelar pada Rabu 20 Januari 2021, Rapat Maripunan DPR mengesahkan keputusan Komisi 3 yang menyetujui pengangkatan Sigit sebagai Kapolri. Persetujuan tersebut kemudian disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani kepada Presiden Jokowi melalui surat dan diterima pihak Istana Kepresidenan pada Jumat 22 Januari 2021. Saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan, Listio Sumpah juga sempat menyampaikan janji dan program setelah menjadi Kapolri dengan bakal berjudul Transformasi Menuju Polri yang Presisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.